Dari ranah politik, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat. Ganjar datang memenuhi panggilan klarifikasi. Ganjar Pranowo tiba di kantor DPP PDI Perjuangan pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Ganjar diminta klarifikasi soal pernyataannya yang menyatakan siap jadi Capres 2024. Padahal hingga saat ini Megawati belum menentukan siapa Capres PDIP. Sebelumnya saat ditemui di Asrama Haji Donohu dan Poyolali Jawa Tengah Senin Siang, Ganjar Pranowo enggan berkomentar soal pemanggilan dirinya oleh DPP PDI Perjuangan yang dijadwalkan berlangsung. Ganjar hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan dan langsung melanjutkan agendanya di Surakarta. DPP PDI Perjuangan Dewan Pibadan Pusat PDI Perjuangan Senin sore memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam surat undangan yang beredar tertulis Ganjar Pranowo wajib hadir ke kantor DPP PDI Perjuangan dengan agenda klarifikasi pernyataan Ganjar yang menyebut ia siap maju sebagai calon presiden 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk mendisiplinkan kader PDI Perjuangan. Karena pernyataan Ganjar soalnya pres dinilai melangkahi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri yang hingga saat ini belum menentukan siapa Capres dari PDI Perjuangan. Selain Ganjar, Ketua DPC Kota Solo, FX Trudiatmo yang mendukung Ganjar Pranowo maju Capres juga akan dipanggil. Masalah Capres dan Cawapres belum dilakukan pengumuman oleh Bumega. Kita tunggu saja momentumnya. Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya. Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan. Sehingga Pak Rudi pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi. Bahkan kemudian Pak Ganjar pun juga akan kami lakukan klarifikasi atas pernyataannya. Pemanggilan Ganjar Pranowo ini sebagai buntut panjang pernyataan Ganjar dalam sebuah wawancara. Ketika itu, Ganjar menyatakan ia siap maju sebagai Capres 2024 jika PDI Perjuangan berkenan mengusungnya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pemanggilan Ganjar Pranowo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Oktav, bagaimana proses klarifikasi Ganjar Pranowo di DPP-PDIP hari ini? Selamat petang TV dan juga saudara. Saat ini tengah berlangsung, tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami sudah melihat bahwa Ganjar Pranowo tiba di kantor DPP-PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, berdasarkan undangan yang beredar, Tifal, ini memang Ganjar diminta untuk mengklarifikasi. Dan surat ini pun juga ditanda tangani langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Yeni Hasto Kristianto, dan juga Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDI Perjuangan, Yeni Komaridun Watubun. Namun memang Tifal dalam undangan tersebut belum diketahui secara pasti apa yang akan ditanyakan maupun juga akan didalami kepada Ganjar. Tetapi yang pasti terkait dengan pemanggilan terhadap Ganjar ini kemarin, Sekjen PDI Perjuangan, Yeni Hasto Kristianto juga sudah mengatakan bahwa ini pemanggilan yang akan dilakukan terhadap Ganjar ini terkait dengan pernyataan Ganjar soal ia siapnya pres. Nah, permintaan keterangan ini juga sifatnya adil, artinya siapapun yang dianggap melanggar ataupun juga melangkahi ketum PDI Perjuangan, Yeni Megawati Soekarno Putri soal pengumuman capres maupun juga mendeklarasikan dirinya sebagai capres, ini nanti akan dimintai klarifikasi. Hasto Kristianto juga kemarin berujar, Tifal, bahwa memang urusan capres-cawapres ini diserahkan sepenuhnya merupakan kewanangan dari Megawati Soekarno Putri. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa PDI Perjuangan belum secara tegas maupun juga secara pasti menyatakan ataupun mendeklarasikan siapa yang nantinya akan dijagokan dalam kontestasi pemilih 2024. Berkali-kali juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyatakan bahwa saat ini eskalasinya juga masih sangat cair, masih dinamis, artinya PDI Perjuangan masih belum mau terburu-buru untuk mendeklarasikan siapa yang nantinya akan menjadi baca pres maupun juga baca wapres. Nah pernyataan terkait Ganjar yang siapnya pres ini, Tifal kalau kita mengingat ini muncul 18 Oktober lalu, saat itu bahkan juga Ganjar mengatakan kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kami tidak siap. Nah itu dan kemudian juga Ganjar menyatakan bahwa semua kader partai ini harus siap jika memang diusung jadi presiden. Kalau kita lihat Tifal dan juga saudara eskalasinya bahwa dari internal PDI Perjuangan saja memang sudah muncul, begitu ya beberapa dukungan-dukungan misalnya saja ada Dewan Kolonel terhadap Puan Maharani ini isinya adalah anggota DPR dari PDI Perjuangan yang ingin mengharumkan nama Puan Maharani di dapil masing-masing, kemudian juga muncul juga Dewan Kopral ini juga akan mendukung Ganjar Perlawo sebagai presiden. Kemudian juga dukungan pun juga muncul ketika ucapan Ganjar ini viral begitu ya, bahwa dari Ketua DPC Kota Solo ya ini FX Hadi Rudiatmo juga mengatakan akan siap untuk mendukung Ganjar jika maju sebagai capres. Nah nantinya atas pernyataan dari FX Rudi ini pun juga akan dipanggil atau sama dengan Ganjar ini akan melakukan klarifikasi, ini yang tentunya akan kita pantau bersama seperti apa Tifal, nantinya hasil dari klarifikasi dari Ganjar Perlawo di dalam. Tifal. Pertanyaannya kemudian juga apakah akan ada sanksi yang bakal dihadapi Ganjar Perlawo dari PDI Perjuangan soal pernyataan siapnya presiden? Iya Tifal, soal adanya sanksi, ini pun juga pernah disampaikan dari pihak PDI Perjuangan bahwa memang akan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada kader yang ibaratnya melangkahi begitu ya pernyataan dari Ketum Megawati Soekarno Putri soal bahwa capres-cawapres ini belum dikeluarkan atau dideklarasikan dari partai. Artinya siapapun yang dianggap melanggar maupun juga yang mengumumkan atau bicara soal capres-cawapres sebelum ketum ini berbicara maka ini bisa disangsi. Apalagi kemarin Megawati Soekarno Putri juga memberikan pesan khususnya bagi para kader ini juga disampaikan oleh sekjen PDI Perjuangan Hasso Kristianto bahwa soal capres-cawapres ini jangan gerasa grusu artinya jangan terburu-buru untuk mengumumkan karena sampai saat ini PDI Perjuangan juga masih melihat bahwa eskalasinya masih sangat cair, masih sangat dinamis artinya untuk mengumumkan siapa yang nantinya akan dijagokan oleh PDI Perjuangan ini yang nantinya menjadi kewenangan dari Megawati Soekarno Putri artinya para kader ini harus tetap strik begitu harus tetap patuh pada bagaimana arahan maupun juga pengumuman yang nanti akan disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Seperti itu, Tifal. Dari kantor DPP-PDI Perjuangan Jakarta, Putri Oktaviani melaporkan. Terima kasih.